So what's up baby, my Instagram and also be the user in the world Oke my friends, welcome back with me, Raden Dandy Burnetta A.K.A. Bang Edun Di channel yang paling Edun Pisun Oke ini barang-barang dari kalian semua, bujang-bujang buat semua Jadi sebelum kalian jumpa videonya, kalian jangan lupa klik subred Dan subred itu gratis tanpa bayar, tanpa biaya apapun Dan notification di video-video selanjutnya nih teman-teman semua Alright guys, jadi di video kali ini Bang Edun seneng banget guys Akhirnya, buk tangan dulu teman-teman ya Akhirnya eFootball atau Konami teman-teman sudah memberikan informasi terkait update dari eFootball Mobile teman-teman semua Jadi kita langsung saja ke homescreennya ya guys ya Jadi disini kita bisa cek teman-teman ya Ntar Bang Edun kesini dulu Oke teman-teman semua sekarang Bang Edun sudah ada di homescreen dari PES 2021 Mobile Dan kita langsung saja cek disini penting ketentuan penggunaan Ya pengumuman ini ditujukan bagi pengguna yang tinggal di luar Jepang Sesuai pembaruan eFootball 2022 Ketentuan penggunaan dan ketentuan penggunaan mata uang virtual akan direvisi Ya Ketentuan penggunaan yang direvisi akan berlaku pada tanggal 30 Mei 2022 Pengguna yang terus memainkan game setelah tanggal berlaku akan dianggap telah mencetujui Ketentuan penggunaan yang direvisi termasuk tanggal berlaku tersebut Konten revisi Ketentuan penggunaan eFootball 2022 sudah ada nih teman-teman ya Yang pertama perubahan nama konten Revisi klausul terkait kebijakan penanganan informasi Ketentuan penggunaan mata uang virtual Dan terakhir perubahan nama konten lagi Terus Revisinya adalah sebagai berikut Ketentuan penggunaan eFootball 2022 Kalian bisa langsung lihat di website-nya Disini teman-teman semua Oke Yang selanjutnya ada informasi lagi Tentang item kotak masuk yang tidak diklaim Jadi buat teman-teman yang gak tau Jadi fix tanggal update dari eFootball Mobile Ya Itu pada tanggal 2 Juni 2022 Otomatis Anak Pes Mobile Full senyum Fix full senyum Suuu Mantap sekali teman-teman Nah disini kita akan membahas tentang item kotak masuk yang tidak diklaim Nah item kotak masuk yang tidak diklaim dari eFootball PES 2021 Tidak akan dibawa ke eFootball 2022 Jadi buat teman-teman itu yang masih ada hadiah di kanan atas teman-teman Yang biasanya warna biru terus ada warna merah-warna merahnya itu ada berapanya Itu segera diklaim teman-teman ya Segera diklaim dan dipakai Karena akan hilang di eFootball 2022 Mobile ya Seperti itu ya teman-teman ya Oleh karena itu pastikan untuk mengklaimnya sebelum pembaruan besar-besaran dimulai Jadi sebelum tanggal 29 teman-teman itu harus sudah diklaim semua ya Tapi kalau misalkan kalian emang gak kepake yaudah gak apa-apa gak usah diklaim teman-teman ya Karena kan Bang Edun ini isinya tuh yang banyak banget itu Isinya cuma boosting main doang teman-teman Jadi ya sudah lah gak usah juga gak jadi masalah Oke Selain itu pastikan untuk menggunakan semua item yang tidak dibawa eFootball 2022 Sebelum pembaruan Nah nanti kita akan baca untuk asetnya kita akan baca lagi teman-teman Terus yang selanjutnya guys Yaitu pembaruan penting penghapusan penyimpanan data Nah berdasarkan ketentuan penggunaan untuk eFootball 2021 Kami akan menghapus penyimpanan data pengguna yang tidak aktif dalam game selama 6 bulan terakhir Nah jadi misalkan kalian ini kan pengguna user page ya Misalkan kalian ini pengguna user page Terus kalian udah sekitar 6 bulan itu gak login-login Gak dimainin Itu datanya akan dihapus oleh Konami secara Sepihak ya guys Jadi kalian gak dikasih tau Jadi langsung aja dihapus datanya teman-teman Ini akan dilakukan saat pembeliharaan untuk pembaruan besar-besaran Mulai tanggal 29 Mei Jadi tanggal 29 Mei Pastikan kalian login ya Apalagi buat user-user yang gak pernah login Sampai tanggal segitu Karena memang banyak juga orang-orang yang bikin akun smooth Cuma untuk gaca-gaca doang guys Makanya Konami itu Ngegasin buat user-user yang kayak begitu guys ya Terus selanjutnya Data yang akan dihapus Meliputi data pengguna yang belum bermain selama periode yang lama Dan dianggap tidak akan bermain lagi di masa mendatang Seperti data tanpa Tanpa riwayat laga Termasuk laga versus kom Sejak aplikasi pertama kali dibuka Jika kamu tidak ingin data yang kamu simpan dihapus Pastikan untuk login aplikasi dan buka layar Dimana kamu menerima bonus login Selamat-lambatnya tanggal 29 Jadi kalian yang belum online selama 6 bulan terakhir Buat user-user old sudah main pes Capek bosen Loginin teman-teman Gak apa-apa diloginin aja Supaya akun kalian gak kehapus Disini ada tambahan Jika data dihapus Pengguna akan dianggap sebagai pengguna baru Dari aplikasi dan akan diminta untuk Memulai dengan membuat data baru Otomatis kalian jadi player new kembali Teman-teman ya Berdasarkan ketentuan penggunaan E-Football Pass 2021 Kami akan menghapus penyimpanan Oh ini udah teman-teman ya Ini juga sama berarti ya Seperti itu Pokoknya akun kalian bakal di-reset Kalau belum login selama 6 bulan Dianggap tidak aktif bermain teman-teman Terus Jangan menghapus game setelah pembaruan Nah ini menarik teman-teman Jangan menghapus game setelah pembaruan Jadi informasinya buat teman-teman semua Jadi jangan dihapus gamenya guys Makanya kalau kata Bang Edun dikaitin Sama Konami ID Sama Google Play Semua yang bisa dikaitin Kalian kaitin Supaya Nah gak terjadi ya seperti ini teman-teman ya Jangan menghapus game setelah pembaruan Informasi mengenai permasalahan apapun yang timbul setelah pembaruan Diluncurkan akan diterbitkan secara mungkin Secepat mungkin Di situs web resmi dari E-Football 2022 Mobile Dan akun media sosial kami Di sosmed di Twitter Di Instagram gitu kan Dengan demikian Jika kamu mengalami masalah setelah menguduh versi terbaru Termasuk masalah login atau memulai aplikasi Lihat saluran-saluran ini Sebelum memilih untuk menghapus instalasi aplikasi Harap diperhatikan bahwa aplikasi Dapat tersedia di toko sebelum tanggal perilisan Makanya Kaitkan teman-teman ya Supaya kalau misalkan akunnya memang gak bisa login Di gamenya teman-teman Kalian bisa hapus terus login lagi Seperti itu Makanya dia bilang jangan dihapus dulu Ya kalau belum terlalu bermasalah Ini ada solusinya gitu loh teman-teman Dengan menautkan data milik Bener kan ya guys ya ID Konami Kamu akan menerima 250 coin markup Sebagai hadiah pencapaian Nah disitu dia nyuruh kalian untuk nge-claim Ya hadiahnya 250 dengan cara kalian kaitin akun Konami ID kalian teman-teman Jadi kalian harus menautkan akun Konami ID kalian Nanti gue kasih tau caranya teman-teman Dan disini caranya Nå ini udah ada tutornya Ke Wisma Club Terus ke pencapaian Terus ke data tautan Abis itu Tautin ke Konami ID Jangan di Google Play guys ya Konami ID teman-teman Jika kamu tidak menautkan data Kamu harus mengirimkan permintaan Jika ingin memulihkan akun milikmu Dan itu ribet banget ya teman-teman ya Kami mungkin perlu waktu 2 minggu Atau menyelesaikan masalah Untuk menyelesaikan masalah tersebut Selain itu Jika kami tidak dapat menemukan akun yang kamu minta Atau jika kami tidak dapat menentukan Apakah yang akun kamu Yang membuat akun tersebut Apakah kalian yang punya akun tersebut Maka ya akunnya akan hangus Makanya gue bilang Kaitin ke Konami ID disini Gak ada tulisan tautan ke Google Play ya guys ya Disini Terlihat adalah Dikaitkan ke ID Konami Ini penting sekali teman-teman ya Seperti itu Untuk menautkan datamu nih Kalian tinggal buka ekstra Dukungan ke data tautan Nah ini kalau menautkan begini caranya guys ya Ke ekstra Kedukungan ke data tautan Kalau yang atas ini setahu gue ya Wisma Club pencapaian data tautan Itu biasanya via Google Play Kalau yang bawah itu Via Konami ID Cuma gue saranin kalian untuk dikaitan ke Konami ID Teman-teman ya Selain itu Baca pemberitahuan berikutnya Jadi ada website-nya Jadi kalian tinggal cek aja disini teman-teman Dan kita akan cek lagi Informasi apa Tentang tim klub di eFootball 2022 Ya Pembaruan versi eFootball 2022 Akan memberikan pembaruan data lisensi Hasilnya Tim klub baru akan dihadirkan Dan tim klub lain tidak akan tersedia Jadi Konami ini kasih tau ke kita teman-teman Kalau misalkan Ada klub baru yang hadir Maka disediakan Tapi kalau ada Klub yang hilang lisensi Atau liganya hilang Itu maka hilang juga di EFootball 2022 Gitu ya Seperti itu Selain itu Pengaturan tim dasar milikmu Akan di reset Saat kamu memperbarui game eFootball 2022 Jadi kamu perlu mengkonfigurasi Lagi setelah pembaruan Jadi ini emang udah seperti biasa teman-teman Di setiap update Memang ketika kalian Update game yang versi terbaru Itu kalian akan selalu diminta Atur ulang squadnya Yang hilang squadnya Bukan pemainnya teman-teman Squadnya Jadi kalau misalkan kalian bilang Bikin squad OMC Squad Push rank Squad Best player Nah itu akan hilang Tapi pemain-pemainnya Itu gak akan hilang Seperti itu ya guys ya Oke kita lihat lagi Apakah ada informasi terbaru teman-teman Nah Pembaruan info terkait Pembaruan eFootball 2022 Pembaruan ini pada tanggal 19 Bulan 5 2022 Kami telah memperbarui situs website EFootball 2022 Mobile dengan informasi terkait Dengan rilisnya Pembaruan V.1.1.0 Serta pemain yang akan tersedia Saat perilisannya itu Setelah pembaruan langsung Tanggal 2 Juni 2022 Untuk informasi selengkapnya Cek di website-nya Ya seperti itu ya Dan Nah ini kan dia ngasih tau nih Yang kemarin kita bahas teman-teman Kalau dia selalu mengundur-ngundur Eventnya gitu Selalu mengundur-ngundur Update eFootball Ya jadi Seperti itu teman-teman ya Jadi dia bilang Untuk minta maaf kepada kita Dan dia udah memberikan Kejelasan kepada kita teman-teman Oke Yang selanjutnya apalagi Penerapan langkah-langkah pengurangan Beban servan Seperti biasa ini eventnya Dan kita cek lagi Pentingnya persyaratan sistem Nah ini juga udah pernah gue bahas Persyaratan sistem Tapi kalau mau gue bahas lagi Ntar gue bahasin lagi ya Nah Pemberitahuan pemeliharaan skala besar Jadi Di setiap update Itu pasti ada yang namanya Update Apa namanya Kalau update season gitu Teman-teman Itu akan selalu memakan waktu yang lumayan lama Jadi disini Konami ngasih tau ke kita Kalau misalkan Tanggal 29 Sampai tanggal 2 Juni Itu akan terjadi Maintain besar-besaran Dan kita tidak sama Eh sama sekali tidak bisa Membuka game E-Football 2022 Teman-teman seperti itu ya Jadi 29, 30, 31 1, 1, 2 Sekitar 5 hari lah Semingguan lah ya Kita anggap semingguan teman-teman Update dari e-Football Ya lumayan lama Teman-teman Kalau begitu Oke Kita cek lagi disini guys Ini menarik teman-teman Informasi terkait point e-Football Jadi Intinya dari informasi yang gue baca Teman-teman Kalau misalkan Kalian gak usah khawatir Ini akan tetap diperpanjang Jadi buat teman-teman Yang sudah mengumpulkan banyak sekali E-Football point Jadi gak akan hilang Ya e-Football pointnya teman-teman Ini yang kemarin gue marah-marah Konami Akhirnya didengar juga nih teman-teman Ya E-Football point masih terus berlanjut Dan tidak hilang diperpanjang Alias teman-teman ya Oke Yang selanjutnya Ini ada login campaign Dimana login campaignnya itu Dapet apa nih ya Oh Jadi kalian dapet 30 ribu GP Seperti itu teman-teman Dan Tinggal event hari ini Tidak ada iconic moment Hanya legend box draw Dan Dapet 30 ribu GP Oke Jadi segitu aja dulu video dari Bang Edun Teman-teman semua Maksudnya banyak udah nonton Persiapkan diri kalian Ya teman-teman Buat kalian yang nanya Gimana cara tautannya Kalian ke ekstra Terus ke dukungan Terus data tautan Dan tinggal ditautin aja guys Ya Untuk tutorialnya Kalian bisa lihat di Youtube aja teman-teman Ini gue udah checklist-checklist Itu tandanya Kalau akun kalian sudah Tertaut ya guys Ya Seperti itu teman-teman semua Dan akun kalian udah safe Tinggal menunggu ke E-Football 2022 Dan yang gue bilang Kontaknya harus di Diklaim yang ini teman-teman Yang ini yang akan hilang guys Kalau gue gak terima teman-teman Ini kalau gak gue terima Hilang guys Ya Jadi gue terima teman-teman ya Ada 495 itu Yang akan hilang teman-teman Item gue Seperti itu Oke Jadi segitu aja dulu video dari gue Makasih banyak teman-teman Udah nonton video hari ini Jangan lupa like Comment Dan tentunya subscribe Keep working And stumble Babi Assalamualaikum Menutupi Wabarakatuh Dadah I Sьinde yu I 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 Sub indo by broth3rmax